Intro PT KAI Daub 4 Semarang menyatakan saat ini perjalanan kereta telah normal. Sebelumnya sejumlah perjalanan kereta tertunda akibat rel kereta terendam banjir usai hujan deras. Manajer Humas PT KAI Daub 4 Semarang Iksvan Hendri Wintoko mengatakan, Senin 2 Januari 2023 dini hari, seluruh titik gangguan yang diakibatkan oleh banjir pada petak Semarang Tawang Alastua sudah surut dan dapat dilalui kembali oleh kereta api. Selain sempat menggenangi rel kereta, hujan deras sejak 31 Desember 2022 juga mengakibatkan halaman stasiun Tawang terendam banjir. Meski jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, kepadatan di lalu lintas masih terjadi dan secara bertahap akan terurai. KAI akan terus menormalisasi titik-titik tersebut hingga dapat dilalui kembali dengan kecepatan normal. Kita lihat di posisi perlintasan Kali Gawai, di mana perlintasan Kali Gawai ini posisinya di antara stasiun Alastua menuju ke Semarang Tawang. Posisinya memang posisinya sudah surut dan bisa dilalui kembali dengan kecepatan terbatas untuk kereta api-kereta api yang akan melintasnya. Kemudian di stasiun Semarang Tawang sendiri kondisinya juga sudah bersih, bisa kembali untuk dilakukan pelayanan pelanggan. Daniel Oli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.